Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak tidak mempersoalkan mantan jurubicara KPK Febri Diansyah menjadi kuasa hukum istri Ferdi Sambo Putri Candrawati. Kamarudin mengingatkan kuasa hukum bukan untuk memenangkan perkara, melainkan melindungi hak klien di pengadilan. Ia meminta Febri Diansyah membimbing Putri Candrawati agar jujur dalam persidangan nanti. Mungkin saja dengan yang dulu sudah tidak nyaman karena rekan saya yang dulu itu Patra MJ kan jadi bahan olok-olokan dari mana masyarakat, dibikin di TikTok, dibikin di mana-mana. Dan beliau juga saya lihat sportif, dia juga tidak mau bicara lagi karena merasa dibohongikan gitu, karena merasa diprank. Nah kemudian karena beliau sudah tidak mau bicara lagi, mungkin juga beliau sudah mumbur kan kita nggak tahu. Jadi wajar kalau ada misalnya penambahan advokat atau personil yang baru. Tetapi harapan saya advokat itu adalah mending-mending kliennya kejalan yang benar. Koordinator tim advokat penegakan hukum dan keadilan tampak mengingatkan Febri Diansyah soal Putri Candrawati yang sudah melakukan kebohongan. Febri Diansyah diminta tidak menutupi kebohongan yang dilakukan istri Ferdi Sambo demi rasa keadilan pada korban dan publik. Buah Putri ini kan melakukan satu kebohongan yang sangat serius, yang juga melakukan tragedi hukum yang sangat luar biasa. Kalau Febri mengatakan secara objektif dia akan bela, kita doakan supaya dia betul-betul bisa membela objektif, tetapi tidak digunakan profesi advokatnya itu untuk menutupi kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Sejak lulus kuliah tahun 2007, Febri Diansyah dikenal sebagai aktivis anti-korupsi. Ia bergabung bersama Indonesia Corruption Watch, ICW. Lalu pada 2016, Febri Diansyah menjadi jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sekitar 4 tahun jadi jubir KPK, Febri memilih mundur karena menilai ada situasi yang berubah di KPK. Hingga akhirnya ia mendirikan kantor hukum Visi Law Office bersama mantan rekannya di ICW, Donald Faris. Sementara Rasa Malah Ritonang adalah mantan kabak perancangan, peraturan, dan produk hukum Biro Hukum KPK. Rasa Malah jadi satu dari puluhan pegawai KPK yang diperhentikan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Ia sempat ditawarkan posisi ASN di Polri namun menolak. Rasa Malah juga bagian dari kantor hukum Visi Law Office bersama Febri Diansyah. Mantan pengacara Barada Liezer, Deolipa Yumara mengingatkan Febri Diansyah untuk objektif menjadi pengacara istri Ferdi Sambo. Deolipa menyatakan menjadi hak Febri untuk menjadi pengacara keluarga Sambo. Itu masalah hak dan wajibat. Kita gak bisa kemudian membuat ini, oh dia jangan jadi advokatnya si Sambo. Jangan juga. Siapa tahu objektif, itu kan kata dia. Siapa tahu. Jadi anggap aja, nanti dia kata-kata aja bisa dipegang. Biasanya orang-orang kali baru begitu kata-kata bisa dipegang. Terima kasih. Terima kasih.